Intro Oke sahabat, berjumpa lagi bersama saya Masih dalam program lebih dekat dengan Ku Antum Ngomong-ngomong Ku Antum kayaknya lebih enak ya Karena itu Ku kan tadi diartiin ya Ku Antum Terimakasih bisa Ku Antum Ini boleh ya bisa jadi saya ya Ku Antum ya Oke Baik sahabat, 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 sahabat TV Alhamdulillah kita masih di sini tentunya ya Bersama kakak anjuan Bukan pemilik ya, namanya semua kakak ya Pendiri ya, sekaligus pencipta Dan ngomong-ngomong sekaligus vokal ya Boleh, boleh Tantilah kita bisa nyanyi sedikit ya Biar apa Kita penasaran Kalau kita penyiptakan atau bisa Ya enggak, kalau saya insya Allah Jangan dari santri Bikin hidup sekaligus Dan akhirat gelang Dan akhirat gelang Pesantrennya juara Bikin orang tua bangga Pesantrennya juara Itu lah Itulah cita-cita Banyak lain yang bercabang terus Bercabang terus Nah ini nih Apakah ada enggak Apakah ada enggak Apa ya kabutnya diaksian Pesan Untuk sahabat Untuk sahabat Untuk mendengar kita Agar lebih Bermontifasi Hidup mengubah Kalau tetap Bersantren itu hebat Bikin hidup selama Bersantren itu hebat Dengan hidup mengubah ini kayak enggak tegak anak-anak sejumlah di santri berwira usaha anak-anak yang berhasil nah ketika orangtua lebih tinggalkan perasaan maka kita cinta tapi kalau kita cinta nomor satu maka perasaan itu berjaya karena kita harus yakin bahwa anak itu sudah kesempatan jadi santri muria artinya kita harus punya kita-kita bahwa anak itu harus menjadi anak yang sohaya maka memang sukses sukses dunia juga heran sehingga dengan mesantren itu kita semakin meyakinkan bahwa kita menitipkan kepada tempat yang tepat artinya anak kita itu akan dididik menjadi anak yang sohaya juga akan dididik menjadi anak yang mandiri sehingga mereka mampu menjadi orang-orang yang betul memiliki kehidupan yang tidak tergantung terhadap orang lain Kang Nadang artinya yuk kita sama-sama semuanya bagi yang tidak kenal dengan pesantren coba kenalilah pesantren dekatilah bahkan mungkin kunjungilah Kang Nadang karena tidak sedikit banyak sekali orang-orang di sekitar kita tidak kenal pesantren tidak dekat dengan pesantren maka mungkin dekat tetapi tidak kenal tidak tahu maka sekarang itu coba dekati tanya lebih banyak tentang pesantren apa yang diajarkan jadi jangan berpikir bahwa pesantren itu cuma bisa ceramah saja dekat Nara cuma bisa ngedikuran saja itu salah besar bahkan pesantren itu banyak sekali diajarkan karena tidak hanya kita bisa untuk menjadi orang yang sesuai karena di pesantren juga lebih cendungnya itu ada dokter begini bahwa umat Islam itu harus memakai kaya artinya dengan kaya kita bisa membantu orang lain jadi bahasanya itu bukan kaya untuk memperkaya diri sendiri tetapi kita akan jauh dengan yang lebih besar sehingga kita bisa dengan kaya itu mudah sekali berapalkan dengan tidak berlaku karena anak-anak kita yang dekat mungkin tidak mungkin tidak salah saya juga ingat dengan dunia dan kalau misalkan kita tidak akan berjalan ibadah terkeuang karena kaya orang APK itu ibadah itu kaya tidak nyaman kan? tidak nyaman coba bayangkan sampai kita pakai baju yang harum kita satu-satunya seminggu tidak dicuci kan ibadah ibadah juga yang kita ingat nyaman kan? sahabat-sahabat serabis tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Kang Ajun sendiri sekaligus memberikan motivasi tadi kan kita menjelaskan dari awal bahwa ini program adalah namanya tentang lebih dekat dengan Kuantum nah kalau lebih dekat dengan Kuantum berarti harus lebih dekat dong para sahabat-sahabat jadi penasaran nah dimana sih Kuantum rumahnya masih masih siapa aja sih Kuantum mungkin Kang Ajun gimana bisa dijelaskan sedikit Kang Ajun? kita berpengaruh itu berdua berdua ya betulan satu di samping saya iya betul satu lagi saya sebagai penciptamu dan kita alamatnya di Banjaran Kang Reda di Banjaran juga ya sama ya kalau istilah orang Padang itu kamu keluar dan jauh di mata kamu keluar dan jauh di mata iya tapi insya Allah dekat di hati makanya tadi judulnya itu lebih dekat dengan Kuantum akhirnya kita ingin lebih dekat dengan para peningat sekalian teman-teman sahabat sekalian kalau ingin lebih dekat kita punya penerbangan yang tidak ada nanti bisa hubungi 085 222 389 444 itu last up kan iya jadi itu adalah betul boleh itu mungkin tanya-tanya sekitar Kuantum kemudian mungkin mau ibaratnya undang kami yang datang tampil acara hajatan juga boleh insya Allah mahal ya insya Allah mahal mahal kalau kita diundangnya sampai ke Singapura mahal ini mahal diongkos intinya para sahabat tapi jangan takut jangan sungkan lah ya mau pingin main ke rumahnya Kuantum atau mau sharing mau tanya-tanya atau mau apa namanya ingin diciptain lagunya bolehlah insya Allah enggak akan murah ya enggak akan murah oke ya baik sahabat-sahabat TerwisTV bagusannya kita sudah salah satu yang pas tuntas tapi bukan semuanya ya salah satu lagu yang dikeluarkan oleh Kuantum yaitu pesantren juara ya mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sebetulnya bermotivasi ya untuk para sahabat-sahabat TerwisTV para orang tua ataupun anak-anak yang pesantren ya selagi bersemangat selagi bersemangat jangan sakut jangan ragu untuk berpersantren intinya masuk pesantren sekali bersantren itu mungkin ya ya sahabat-sahabat TerwisTV mungkin itu saja pada kesempatan ini Insya Allah nanti akan berjumpa kembali tentunya masih dengan lainnya dengan program lebih dekat dengan Kuantum dengan lagu-lagu yang berbeda ya begini itu saja cukup terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih